Hai guys, balik lagi ke channel saya Kali ini mau mereview sebuah aplikasi ya Yang gak kalah bagusnya dengan aplikasi sebelumnya yang saya udah pernah review Nama aplikasinya adalah Yumi Apps Pasti ibu-ibu atau para wanita, kaum wanita Tau nih aplikasinya tentang apa Yap, bener ini aplikasi yang isinya mengenai resep masakan Indonesia ya Bedanya adalah biasanya itu kan Kalau ada resep makanan itu Kita ngikutin resepnya ya Kita yang cari bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan Sementara kalau di aplikasi ini kita bisa sesuaikan Dengan bahan seadanya yang kita punya itu mau dijadiin apa Kayak gitu teman-teman Jadi lebih memudahkan ya Daripada kan pusing-pusing Aduh mau masak, mau ikutin resep ini nih misalnya Ya tapi ininya gak ada, gak tahu belinya dimana Kayak gitu Nah kita bisa pakai ini untuk masak sesuai dengan bahan yang ada di rumah kita Rating dari aplikasi ini sendiri adalah 4,7 ya Rating yang sangat bagus ya Nah bisa dilihat nih ibu-ibu kayaknya para kaum wanita kasih bintang 5 nih Kalau misalnya ada bintang 10 kayaknya bakal dikasih bintang 10 ya teman-teman Oke langsung aja kita buka Oke ini adalah tampilan awalnya ya masih loading Nah oke ini adalah tampilan utama dari Yumi Apps ya teman-teman Seperti yang bisa dilihat nih ada pilihan resep yang trending di aplikasi ini Terus juga ada event promosinya apa aja yang ada di aplikasi ini Terus ada akun ofisial dari beberapa chef terkenal ya Ada chef Arnold, chef Gilang, chef Nunu Dan lain sebagainya ya ada banyak banget pilihannya Terus ada resep teruji nah ini ada ratingnya juga ya teman-teman Jadi gak asal resep gitu Wah bagus banget ya tampilannya Oh ini ada Rikuk Coba kita klik Oke Kalau Rikuk itu gimana sih maksudnya Jadi Rikuk itu adalah Dia masak gitu kan Resepnya Terus dikasih fotonya Terus dikasih kesannya Mengenai resep tersebut Kayak gitu teman-teman Bisa di like juga ya tadi tuh Ada pilihan like-nya Coba kita lihat yang ini Oh ada dua yang nge-like ya Mungkin karena aplikasinya masih baru Jadi belum banyak Yang apa namanya Ini ada tapi yang udah bintang 5 ya Ini ada yang 4,7 Ini lem butterfly p Yang suka bikin teh ya Oh ada rekomendasinya juga Ini ada yang 15 menit Masaknya cuma 15 menit Oh ada waktunya juga ya Jadi kalau misalnya ibu-ibu nih buru-buru Cuma punya waktu misalnya setengah jam sebelum berangkat kerja Mau masak apa Nah disini bisa nih Udah ada perkiraan waktunya juga Sangat memudahkan ya tampilannya Kalau mau cari berdasarkan resep Atau berdasarkan nama save-nya Juga bisa tuh Klik aja yang ada Tombol Kaca pembesar pencarinya ya Ini kalau yang sebelah kanan itu Ada tanda matahari itu apa ya Bisa di kliknya sih Oh gak bisa Ini ada tulisan selama sore itu Kayaknya profile kita ya Bisa diisi Kan ada nih Di bawah Di pojok sebelah kanan itu Ada tulisan akun Nah itu kalau kita udah isi akunnya Emailnya Namanya Nanti akan muncul tuh Selamat sore Misalnya Save Lita Kayak gitu Ini home kan Kalau kita punya Punya resep Itu bisa tulis resep tuh Tapi kalau mau tulis resep Kita harus daftar dulu Nah ini muncul kan tulisan Daftar sekarang Karena tadi aku ngeklik Tulis resep Jadi misalnya ibu-ibu nih Punya resep apa Yang mau di share disini Itu bisa Bisa juga Kayak gitu Masak Nah itu Ini untuk menu Masak ya Yang ada di bawah kan tuh Menunya ada Ada lima Icon kan Aku klik yang masak Nah sini dibilang Tak perlu bingung lagi Mau masak apa hari ini Tinggal pilih bahannya Yang kamu punya Dan dapatkan inspirasi resepnya Nah ini yang tadi aku bilang nih Kalau kita mau masak Sesuai dengan bahan yang kita punya Kita tinggal Klik aja nih Kita misalnya punya Apa ya Ayam Nah biasanya kan pasti Orang punya ayam ya Terus kita punya Bawang putih Bawang merah Apa lagi ya Yang biasa ada Beras Bayam Buah apa ya Bubuk jeli Gak semua orang punya ya Cabai Apa ya Cumi Cumi Tadi udah ayamnya Daun bawang Daun jeruk Gue cujang kan Gue cujang gitu-gitu kan Belum tentu semua orang Punya ya Granola Kayak gitu-gitu Ikan Ikan lele Biasanya ada tuh Di rumah Jamur Jamur biasanya itu Adanya jamur tiram Kecam panjang Mau dimasukin gak Wah kangkung kali ya Biasanya kan Kangkung tuh Biasanya ada ya Kangkung Bayam Kayak gitu-gitu Gemiri Juga biasanya Ibu-ibu Nyetok ya Ketumbar Udah Eh kunyit 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 Biasanya Masakan aku tuh Kalau masak harus pakai kunyit guys Udah ya Terapkan Klik Nah hasilnya apa nih Wow Banyak sekali nih ya Resep Truji Sup Ayam jahe Dengan bahan-bahan Yang tadi kita pilih itu Kita bisa bikin apa Gitu Udah ada nih Bayam crispy Ayam ricak Kemangi Emang tadi aku klik kemangi ya Enggak deh Ada mangut Ikan lele Juga muncul kan Pesmol Ikan Pecel lele Gula ikan Tongkol Kita lihat semua nih Ini adalah Resep yang Direkomendasikan Sesuai dengan bahan Yang tadi kita klik ya Oke Kita back aja deh Atau mau coba Coba Bukan coba buat ya Coba lihat Coba nasi bakar Ayam suir Ini kalau misalnya kita Mau lihat resepnya Kita harus bikin akun dulu ya Guys Kalau gak bikin akun Gak bisa Bikin gak ya Kayaknya bikin deh Terus ini juga Filter pencariannya itu Bisa di Filter ya guys Ada dari Sesuai Nama Chef Yumi nya Atau Apa nih Di bawah Di bawah 10 ribu Mungkin kayak Harga masakannya Kali ya Harga Bahan-bahannya gitu Di bawah 10 ribu Terus ini Berdasarkan bintang Populer Sama ini 30 menit itu mungkin Waktu masaknya ya gitu Nah ini nih Kategorinya Wuh Banyak sekali ya Teman-teman Sangat memudahkan ya Buat para ibu-ibu yang Suka galau Suka bingung Mau masak apa Nah ini mungkin Bisa membantu ya Sangat membantu malah Coba kalau aku klik Daftar sekarang ya Nah Ini kita bisa Daftar dengan Email langsung Atau Facebook Biasanya Ibu-ibu punya Facebook kan Kalau gak punya Email Tapi gak mungkin sih ya Kalau punya Facebook Gak punya email Nah aku coba Dengan Gmail ya Oke Nah tuh Namanya langsung berubah Chef Litau Coba 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 Tempe Tacho nih Apa nih Oh Ternyata Ada resep Yang berbayar Guys Harganya itu 50 ribu Tapi diskon Jadi Eh 20 ribu Diskon 75% Jadi 5 ribu Guys Oh Nah ini mungkin Bisa jadi Salah satu Alternatif Buat para ibu-ibu Yang mau Berkreasi Misalnya punya resep Masakan Mau di share Disini bisa Bisa jadi duit juga Gitu Jadi usaha Ya gak Terus Disini tuh Bayar semua Atau Oh Enggak Ini ada yang Gak berbayar juga Nih guys Oh Ada Ada video Pembuatannya Juga Coba Klik Ya Wow Keren banget Sumpah Wah Nih Ibu-ibu Wajib Buat Download Aplikasi Ini Kayaknya Enak Sub Krim Labu Oke Jadi Dengan Aku Dengan saya Download Apa Eh Download Apa Meng Sinkronkan Dengan email Tadi ya Itu kita bisa Lihatkan resep-resepnya Ada yang berbayar Dan ada yang Tidak berbayar Gitu Nah Itu Ini versi Cara Memasak Gambarnya Kalau tadi kan Video Nah ini Ada resep Masakan terkaitnya Juga Ada Bibim Bap Kayak gitu kan Coba yang tulis Resep ya Aku penasaran deh Kayak gimana Oke Gini nih Menunya Pertama Kita tulis Judul Resep Yang kita Buat Itu apa Terus Cerita Dari resepnya Ada contohnya nih ya Resep Enak Turunan Dari Jadi Misalnya nih Resep Kamu dapat Dari ibu Kamu Jadi bisa Ditulis Resep Mantap Dari ibu Sukerti Misalnya Terus Ada Bahan utamanya Apa aja Satu sendok gula Contohnya Dan lain sebagainya Bisa ditambah nih ya Klik tambah Gitu kan Atau mau dikelompokkan Dikelompokkan Misalnya ini Bahan Bumbu Halus Gaya gitu Ada tuh Bumbu halus Bumbu kasar Terus Ini ada Cara memasak Disini ada Remindernya Pastikan foto yang kamu upload Terlihat jelas Dan memiliki Ukuran maksimal Satu MB Nah ini bisa diajarin nih Kalau misalnya ibu-ibu Ada yang gak ngerti Cara fotonya Itu bisa minta tolong Sama anak-anaknya ya Atau Pakai hp kan Biasanya Tinggal cekrek-cekrek sih Kalau hp-nya yang bagus Hasilnya bagus ya Harusnya Terus Udah dimasukin fotonya Nih kan Klik-klik nih Di Sini Izinkan ya Misalnya Nah ini foto yang mana Yang mau dipakai Misalnya ini Ini contoh aja ya Ini ada iklannya juga Nah ini di crop Image-nya Kayak gitu Nah udah deh Uploadnya kayak gitu doang Kalau terus tinggal klik Tulis resep masakannya apa Step pertamanya Kayak gitu Misalnya pertama Potong bawang apa Ya ibu-ibu pasti Lebih ngerti ya Nih misalnya kan Stepnya disini Cuman ada 5 ya Sementara Masaknya itu Butuh stepnya itu Ada 10 Nah itu bisa ditambah nih Tambah cara Kayak gitu Terus ini ada urut kan Misalnya Urutannya salah ya Bisa dinaikin Nah tuh Aduh mudah banget ya Foto resep Foto resep Nah ini Tadi kan foto By step Jadi ada banyak foto nih Yang dibutuhkan ya Mungkin kan Biar terlihat Resepnya itu Lebih Menarik gitu Nah di foto resep ini Kamu harus bikin Foto yang sangat menarik Karena ini Bakal dijadikan Akan dijadikan Sampul Dari resepnya Gitu Nah kalau udah Tinggal upload deh Klik upload resep Kayak gitu Jadi deh Kayaknya ini Bisa jadi Salah satu Tempat usaha Buat Ibu-ibu rumah tangga Juga ya Guys Oke Apalagi nih Yang mau di Review dari Aplikasi ini ya Disini nih Buat lihat saldonya nih Kayaknya Rhythm Yumi Point Nah tuh Disini ada kan Kalau misalnya Kalian emang Mau net Jadikan ini usaha Kalian juga harus Tambahin Akun Banknya ya Jadi kan Mempermudah Untuk Mengambil Menarik uangnya Gitu Jadi ya Yang ada di pojok Sebelah kanan Terus ini ada Event nih Ini harus diperhatikan Juga nih Event-eventnya nih Oh ada yang Sudah berakhir Yang masih tuh Ada Misi Recook Spesial Hari Gizi Misi Masak Kreasi Imlek Nah Bentar lagi Imlek kan Oke Menurut aku Semuanya udah Aku review ya Aplikasi ini Bagus banget Pokoknya Wajib Untuk para Ibu-ibu yang Suka Masak Yang bingung Mau masak Apa Tiap hari Atau Bosen Masakan Yang itu Itu aja Nah Ayo Di download Di download Secepatnya Oke Sekian Review Dari saya Sampai jumpa Di Video-video Selanjutnya Dadah Dadah